Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Kembali lagi dengan saya Wahyu Rahman Maul Jadi dalam hal ini Saya akan sedikit menyampaikan Sejarah lah Tentang Ormas Bukan Ormas sih tepatnya Seperti kayak Organisasi Kemudahan atau OKP Jadi sedikit saya sampaikan bahwasannya OKP ini adalah Jenis organisasi yang memang isinya itu para pemuda semua Mungkin kawan-kawan mahasiswa sendiri tidak heran Ataupun sudah tidak asing lagi di telinga kawan-kawan OKP-OKP yang ada di Indonesia ini banyak sekali Pertamanya mungkin ada HMI Himpunan Mahasiswa Islam Ada PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ada IMM Ada KAMI Lalu kemudian ada GMNI Banyak yang lainnya Nah sehingga lahirlah nih Wadah-wadah pergerakan mahasiswa di Indonesia Nah jadi dalam kesempatan ini Saya akan sedikit menyampaikan Menjelaskan Tentang Organisasi Kemudahan Himah Nah jadi Kalau tadi saya sebutkan ada beberapa OKP di Indonesia Jadi mungkin salah satunya itu ada Himah Nah jadi Himah itu apa? Jadi Himah itu kawan-kawan adalah Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Nah jadi Himah ini adalah salah satu wadah kemahasiswaan Ataupun hari ini kalau kita Lebih tepatnya Seperti HMI Seperti PMI Seperti KAMI Seperti GMNI Seperti IMM Dan yang lain-lain Nah jadi Himah itu kedudukannya sama Seperti OKP-OKP yang saya sebutkan barusan tadi Tapi Himah disini adalah Salah satu organisasi Badan Otonom Ataupun organ bahagian daripada Ormas Islam Ormas Islam apa? Ormas Islam Al-Jama'iyatul Wasliyah Nah mungkin Saya ambil satu buah sampel Dari PMII PMII itu punya induk Sejarahnya nih ya Bukan sekarang Tapi kalau kita kaji secara sanat Sanat PMI itu sampai kepada NU Ataupun kalau kita bisa bilang bahwasannya PMI itu adalah Badanom Ataupun organ bahagian Daripada Ormas Islam Yaitu Nahdatul Ulama Nah jadi PMI ini sama kedudukannya Seperti Himah Himpunan Mahasiswa Yang memang sama-sama Badan otonom Ataupun organ bahagian induknya Induk Ormasnya Induk Ormasnya Induk Ormasnya apa? Kalau PMII Induk Organisasinya itu Nahdatul Ulama Kalau Himah Induk Organisasinya Al-Jama'iyah Al-Wasliyah Kalau NU lahir di Jawa Kalau Al-Wasliyah Lahir di Sumatera Seperti itu Nah Jadi pergerakan-pergerakan Himah ini Memang Sudah Tidak asing lagi Seperti itu Pergerakannya ini sudah Menusantara Yang memang Yang diimbangkan itu Yang di bawah itu adalah dakwah Dakwah mahasiswa Nah jadi Dalam Himah itu Dilatih Bagaimana Cara menjadi seorang leader Dilatih bagaimana Cara yang bisa berretorika Dilatih bagaimana Cara yang bisa Memanajemen Dan lain-lain Seperti itu kan Nah jadi Himah ini lahir tahun 59 1959 Atau 58 Seperti itulah Jadi tepatnya hari ini Himpunan Mahasihullah Silah itu Pertempatan Usianya yang sekarang 63 tahun Seperti itu Nah jadi Himah ini Sudah bergerak Dari sejak Sejak Indonesia Setelah Merdeka kan Jadi Awal mula berdirinya Awal Maaf Maaf Awal berdirinya Himah ini Adalah Pemikiran lain Dari satu kejadian Nah jadi sebuah Dari sebuah tragedi Kita bilang Tragedinya apa Tragedi saat itu Muktamar Muktamar gerakan Pemuda Wasliah Nah jadi pada saat Bermuktamar itu Muncullah satu buah ide Ataupun gagasan Yang disampaikan Dalam sebuah Sidang Sidang bermuktamar Muncullah sebuah ide Ataupun gagasan Untuk Mendirikan Menciptakan Membangunlah Wadah kemahasiswaan Yang lahir dari Rahim Al-Wasliah Itulah yang disebut dengan Muncullah Himah Himpunan mahasiswa Al-Wasliah Yang memang itu Organisasi Kepengudaan Yang khususnya Ada di kampus-kampus Yang mengisinya Mahasiswa-mahasiswa Seperti itu Kita ubahirkan juga Dengan PMI PMI seperti itu juga Nah jadi Pergerakan himah ini Sebelum Mereformasi Itu Sungguh Amah Sangat luar biasa Jadi himah ini Seperti Prinsip Induknya Induknya kan Al-Wasliah nih Prinsip Induknya kan itu Menghubungkan Al-Wasliah nih Menghubungkan Yang terpecah belah Ataupun yang terputus Pada siapa terputusnya Kepada Allah Dengan Tuhan Dengan manusia Dengan Tuhannya Manusia dengan manusia Nah jadi Itulah tugas Al-Wasliah Yang sesungguhnya Tapi ini Konsepnya Adalah mahasiswa Jadi yang bergerak Sepenuhnya Dalam imah itu Adalah mahasiswa Yang memang Orientasi pergerakannya Itu adalah Umat Da'wah Dan lain-lain Seperti itu Jadi kawan-kawan Ini Selapis Saya sampaikan Apa itu Imah Sejarah lah Kalau kita bilang Kita kaji histori Imah ini Himpunan mahasiswa Al-Wasliah Yang memang Juga merupakan Organisasi kepemudaan Terbesar juga Di Indonesia Yang dia adalah Salah satu jenis Organisasi OKP Organisasi kepemudaan Jadi untuk Pertemuan selanjutnya Mungkin saya akan Jelaskan lebih lanjut Mengenai pergerakan Pergerakan anak-anak Imah Kadar-kadar Imah Di Indonesia Dan Dimanapun Berada Seperti itu Sekian dari saya Wahyu Bila ada kata-kata yang saya Saya yang salah Ataupun penyampaian Data yang Keliru Saya menaaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh